Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera Oke ini di kemacetan kota Jogja saat siang hari Kita tunjukin guys, bagi kalian yang pengen tau suasana Jogja siang hari Tepatnya ini hari Senin ya, hari Senin tuh hari-hari sibuk Walaupun sekarang anak sekolah sudah dilakukan ini ya kebijakan 50% ya Hari ini anakku pas masuk, esok libur, jadi seminggu masuk 3 kali Jadi mungkin gak semacet kalau kondisi normal Cuman ini jalannya sudah rame juga guys Ini kita dari balai kota ke arah ke barat ya Menuju Mana itu Stadion Stadion Pandalagrida Walaupun rame tapi Cukup inilah Lancar Ini kita nanti sambil lihat-lihat jalan di Jogja kita review karimun ya guys ya Ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin teman-teman yang belum pernah pakai karimun Nanti kita jelaskan di video ini Jadi karimun ini kan CC-nya cuma 1000 Terus penggeraknya roda depan Jadi dulu sumber tak kira penggeraknya itu roda belakang ya ternyata ini penggeraknya roda depan Tapi ditanjakan cukup bagus tuh karimun itu Karena bodinya yang kecil ya Bodinya yang kecil Jadi kalau misalnya penumpahnya full pun Yang roda yang depan tuh gak ngangkat Jadi seimbang lah antara kekuatan sama ininya Jadi kalau ditanjakan Misalkan karimun ini termasuk Bagus Walaupun CC-nya kecil Terus ini AC AC banyak keluhan yang Ini apa Keluhannya itu Enggak dingin ya Nah ini Memang karimun ini kan LC-GC Dan ditujukan Orang-orang yang benar-benar Irit ya Jadi kalau AC-nya dibuat gak terlalu dingin itu mungkin juga kaitannya dengan BBM juga Kalau BBM Kalau AC-nya gak terlalu dingin kan BBM-nya juga bisa ngirit Tapi kalau otom misalnya dalam kondisi yang panas banget itu biasanya AC tak bikin agak tinggi Terus kipasnya itu ya di 2 Terus dinginnya itu di agak lebih dari separoh lah Itu udah cukup Terus ini juga Kaca film pengaruhnya besar guys Jadi kalau kalian punya karimun Jadi kalau kalian punya karimun kok gak dingin ya bisa jadi AC-nya sendiri bermasalah Jadi nanti kalau AC bermasalah kalian tinggal bawa ke tukang AC Tekan AC yang terpercaya ya guys Jangan yang Cuman nano aja Yang terpercaya lah Yang udah punya nama di kota kalian Biasanya cukup dibersihkan Dibersihkan AC-nya Terus kemudian Dikanti freyon Dikanti freyonnya Itu udah dingin lagi guys Baunya udah kayak AC baru Walaupun mungkin gak sebagus yang AC baru Tapi udah cukup bagus lah Enak nyaman Kalau di AC dibersihkan Istilahnya digurah ya Digurah AC Ini mobilku Baru awal-awal kemarin Langsung tak bawa ke tukang AC ya Karena Aku takut juga ya Karena kondisi Corona ini kan Ini mobil beli dari Jakarta Kita gak tau yang pakai siapa Terus Mungkin punya penyakit apaan Kita gak tau ya Lebih baik AC-nya sekalian di ano aja Dibersihin Jadi untuk AC yang kurang dingin Itu kalian bisa Bawa ke tukang AC Jadi karena freyonnya Atau AC-nya gak bersih Terus kalau gak wangi ya AC-nya gak wangi Ini udah banyak produk-produk yang Pewangi AC itu ya Ada yang baru iklan gencar-gencarannya itu Zero nih jawaban Apa-apa itu ya Itu kan Bisa untuk AC-nya jadi wangi Jadi Masuk ke mobil itu sudah Wangi Tapi kalau aku Gak begitu suka yang wangi-wangi Itu guys Aku lebih suka Parfum yang alami ya Parfum alami ya Jeruk Jeruk sendiri Pokoknya yang alami lah Daripada parfum-parfum yang kimia Jadi itu Terus Keluan berikutnya apa Kalau Kekedapan Ya Kekedapan itu Ya mobil ini Kekedapannya ya LC-GC ya Karena LC-GC itu ya 11-12 hampir sama Tak bandingi dengan Brio Brio juga Berisik juga Apalagi kolongnya Brio itu Wah kolongnya Genceng ya Karena kan Mesin dia itu yang 1200 Mesinnya lebih besar dari ini Sedang mobilnya kecil banget Menting Ringan Jadi Ya udah Suaranya itu Suara mesin itu Suara rodo itu Dengeran banget Kalau ini Ini juga Kedengeran Tapi Gak sebrisik Brio lah ya Brio yang standar ya Kemarin sempat Tak Bawa ke ini guys Ke bengkel variasi Aku nanya-nanya Misalnya Dikasih Tambahin Kedap Itu berapa Itu Dihitung-hitung Wah Kedapannya kok Kalau pakai aspal Itu lebih Lebih Kedap Cuman Beratnya Nambah Nambahnya Itu bisa banyak Sekitar 100 kilunan Katanya Waduh Sama aja Nambah penumpang Satu Nanti Yang nambah penumpang Satu Kemana-mana Berarti ya Bebannya Tambah berat Keiritannya Nggak nyampe Ini nanti Ini jembatan layang Guys Ini jembatan layang Lepuyangan Kita mau Ke kiri Ke arah Gerida Sono Kalau lurus Ini ke Bukadewi Kita ke Gerida Sono Kita tujuannya Adalah Ke Monjali Ini mau Njemput anak Dulu Gerida Akhirnya Untuk kekedapan Tak pending Dulu Guys Mungkin Lain waktu Karena Banyak pertimbangan Nanti Kalau Kedap Juga Jadi Boros Itu Yos Nggak Sesuai Karena Ini mobil Ini mobil Nah Ini mobil Tempur Guys Ini Pakai Hampir Tiap hari Pakai Terus Ini Mobil Ini Karena Antarjemput Anak Terus Kemudian Ke apotek Ke mana-mana Itu Pasti Pakai Tarana Ke Pondok Antarobat Kadang Karena Ya itu Mobilnya Irit Jadi kan Kita Santai-santai Aja Kalau Perhitunganku Itu sekitar 1 banding 17 Kalau Jalan lancar Tapi kalau Macetan 1 banding 14 Itu Udah Bagus Ini Mobil Memang Cocok Banget Untuk Keluarga Yang Super Irit Nah Ini Kita Mau Ambil Kiri Ini Kita Mau Lewat Belakang SMA 3 SMA 3 Depan Itu Kalian Lumnya SMA 3 Reuni SMA SMA Jalan FM Noto Kita Lewat Sampai Ini Apa Angkringan Apa Itu Yang Punya Mirota Yang Ini Ini Karena Tipe GL Bannya Masih Ban Yang Standar Yang Kecil Jadi Kayak Ban Motor Ya Daya Cengkram Mungkin Kurang Bagus Jadi Kalau Misalnya Ada Medan Yang Agak Berat Dikit Ini Kurang Kurang Perfect Oh Ini Lewat House Of Ramiton Sebelah Kiri Itu Depannya Mirota Bakery Terus Badan Autorita Borobudur Sebelah Kiri Itu Toko Pelek Sama Ban Ramit Sebelah Kanan McDonald Di Kita Belok Kekiri Kearah Tuku Belok Kekiri Kearah Tuku Nanti Ambil Lihat Tuku Sepi Siang Ini Siang Sebelasan Karena Cogja Mendung Ini Tadi Malam Hujan Terus Ini Paginya Mendung Suasananya Panas Ini Anget Nanti Nggak Nggak Sejuk Tapi Anget Depan Teman Tuku 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 Kalau Sore Sore Asik Tuku Ring 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 Tinggi Terus Banyak Juga Dikati Yang Agak Tinggi Terus Segala Medan Lebih Mumpuni Terus Keluangan Yang Lain Apa Ya Samping Itu Body Roll Jelas Body Roll Jelas Ada Karena Mobilnya Kecil Agak Tinggi Juga Nah Ini Kalau Kalian Di Jalan Tol Atau Jalan Lingkar Atau Jalan Lintas Itu Hati-hati Jangan Terlalu Kenceng Apalagi Kalau Pas Cuaca Kayak Gini Misalnya Ada Angin Hujan Lebat Itu Karena Ini Daya Cengkrabat Itu Nggak Bagus Juga Lebih Cengkrawan Kena Ini Ya Goy Goncangan Angin Atau Kalau Misalnya Hujan Terus Itu Bisa Kena Aqua Planing Itu Ya Jadi Saat Belok Itu Bisa Lepas Itu Konon Cengkraman Bannya Ke Jalan Jadi Bisa Bahaya Jadi Lebih Baik Kalian Ini Aja Jangan Terlalu Kenceng Naiknya Kalau Pas Nggak Hujan Ya Boleh Kenceng Tapi Kalau Pas Hujan Angin Agak Kenceng Dikit Itu Hati-hati Ya Naik 80 90 Sudah Bagus Apalagi Kelemahan Karimun Guys Kayak Sempit Jelas Karena mobilnya Kecil Tapi Overall Karimun Ini Emang Enak Irit Tarikan Ada Aku Sudah Pernah Bahas Kelebihan Karimun Kenapa Sampai Aku Akhirnya Milih Karimun Terus Room Yang Tinggi Ini Kalau Kalian Tinggi Badannya Itu 1,8 1,9 Atau 1,7 Lebih Itu Kalau Mau Mobil Kecil Cocoknya Karimun Kalau Yang Mobil Yang Lain Itu Nanti Sundul Sundul Bahasa Indonesia Nah Ini Depan Ini Mau Lewat Hotel Tentrem Guys Ini Nanti Videonya Tak Akhiri Setelah Hotel Tentrem Panjang Jadi Biar Tentrem Terlalu Panjang Depan Tentrem Tentrem Saya Ambil Lihat Jogja Di Siang Hari Waduh Wuling Almas Siapa Ini Plat B Itu Apa Itu Jalan Tentrem Depan Persis Depan Hotel Tentrem Oke Guys Jalan Jalan Siang Di Jogja Lewat Tugo Cukup Sekian Sambil Mereview Kelemahan Mobil Karimun Wagon Air Mudah Mudah Ini Bermanfaat Ada Kurang Lebihnya Aku Mohon Maaf Tetap Semangat Tetap Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siap Siap